Pemko Tanggerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanggerang terus berupaya mengoptimalisasi potensi pariwisata lokal di Kota Tanggerang. Baru saja, Disbutpar Kota Tanggerang menggelar sosialisasi kampung tematik berbasis wisata yang diisi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Perintis Ekowisata Kampung Kerangan, salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Lewat sosialisasi ini, Disbutpar Kota Tanggerang juga mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata, POKDARWIS, untuk meningkatkan partisipasi, sinergitas, dan iklim positif untuk perkembangan potensi wisata lokal di Kota Tanggerang. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kampung tematik menjadi kampung wisata, berbasis kampung wisata, di mana kami mengundang para penggiat kampung tematik. Ini adalah gelombang pertama, baru 10, besok ada lagi. Tujuan dari kegiatan ini adalah kampung-kampung tematik itu bisa menggeliat lagi dan bisa menaikkan kunjungan wisata yang ada di Kota Tanggerang. Setelah pandemi, kita coba akan inventarisir lagi mudah-mudahan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kota Tanggerang. Tidak hanya itu, Disbutpar Kota Tanggerang juga akan terus memberikan berbagai dukungan untuk perkembangan wisata lokal di Kota Tanggerang. Pasalnya, Kota Tanggerang dimilai mempunyai banyak potensi pariwisata, seperti urban turism, heritage turism, ecoturism, studi turism, religion turism, factory turism, dan sebagainya. Hari ini adalah salah satu intervensi kami bagaimana kami menghadirkan 75 besar desa wisata, ini kebetulan di kampung, di tetangga kita, desa wisata di Indonesia, ini kita sharing gitu, sharing, sosialisasi, terus kita juga dari akademisi, yang memang konsen yang ditunjuk oleh Kemenpar terkait dengan pengembangan kampung-kampung tematik menjadi kampung wisata, itu adalah dosen dari Uktirta, kita hadirkan. Ini salah satu intervensi kita, bagaimana kita bisa sharing dengan para narasumber, bisa mengembangkan kampung wisata. Jadi terus benahi, terus rawat, terus pelihara. Insya Allah, kalau memang ke depannya menjadi kampung wisata itu adalah salah satu yang luar biasa. Bonus buat-buat ini. Dan tujuan dari setelah adanya, sekali lagi, setelah adanya kampung-kampung tematik menjadi kampung wisata itu, tujuan akhirnya adalah kunjungan wisata yang Kota Tanggerang bisa meningkat. Selain itu, terbentuknya pok darwis juga dinilai dapat menjadi pemantik untuk meningkatkan jumlah kunjungan, pendapatan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Tanggerang ke depannya. Jadi memang luar biasa ya, potensi di Kota Tanggerang ini sudah terbentuknya tema kampung tematik, 300 kampung tematik, dan ada 17 pok darwis, sehingga kampung tematik ini memang secara kelembagaan juga masih belum bisa dikatakan terlegalkan melalui organisasi, sehingga organisasi ini ya dibutuhkan yang namanya pok darwis, supaya bisa saling mendorong, sehingga potensinya luar biasa. Di Kota Tanggerang ini sudah ada sumber daya manusia yang sudah bagus, walaupun tidak ada alam, tetapi kreativitas masyarakat yang perlu ditingkatkan. Dengan itu, kreativitas masyarakat kita tingkatkan sehingga itu menjadi sebuah potensi wisata yang nantinya bisa berkembang, bahkan nanti ke depannya mandiri, harapannya menjadi sebuah kota wisata. Kota Tanggerang ini harapannya menjadi kota wisata. Wisata apa? Wisata kuliner, sesuai dengan potensi yang ada di Tanggerang itu bisa digalik. Potensinya sangat besar sekali.